Materi-materi apa saja yang akan didapatkan oleh teman-teman ketika mengikuti kelas online Happy Hockey? Mungkin bisa di-explore supaya... Di situ juga saya jelaskan tentang SK Kehidupan Apa itu? SK itu ibaratnya orang kerja itu kan dapat SK itu Betul, surat keputusan Ya, surat keputusan Jadi kan Tuhan itu kan menciptakan manusia kan nggak iseng ya Iya, iya Kita awali dari situ dulu supaya kita itu sadar betul Iya, iya saya itu diciptakan masuk Tuhan iseng sih nggak mungkin Masuknya belief-belief yang negatif itu sebenarnya dengan cara apa sih Om Bimu? Ada 5 faktor Oke Yang pertama adalah sumber informasi Sumber informasi Jadi teman-teman hati-hati mengkonsumsi sumber informasi Apalagi ini masa-masa menjelang pemilu itu semua informasi arahnya keterpisahan, permusuhan Yang kedua adalah repetisi Repetisi, pengulangan Apa yang sering diulang-ulang itu masuk ke wasadar Oke, 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 oke Nah, itu kan ada yang negatif Kalau positif apa apa, Pak? Aku naik DIY bejo Iya, iya, iya Aku naik DIY Sehat, bejo Iya, iya, iya Oke, selamat malam Om Bimu Selamat Mas Indra Begadang ya Om ya Malam minggu Malam mingguan di Surabaya Siap Om Bimu, teman-teman itu sebenarnya masih banyak yang penasaran ya Terkait dengan Happy Hockey Oke Itu sebenarnya materi-materi apa saja yang akan didapatkan oleh teman-teman ketika mengikuti kelas online Happy Hockey Mungkin bisa di-explore Supaya orang mau ikut tuh dia sudah tahu Oh, nanti aku dapat ini gitu Om Monggo Oke, jadi tak apa satu-satu ya Mas ya Oke Nah, jadi yang pertama itu Saya mengajarkan untuk cara efektifnya belajar Karena banyak sekali teman-teman itu belajarnya masih kaku Oke Kaku ini karena apa? Karena kita ini terdidik sejak kecil Sejak RTK, SD itu hanya untuk meniru dan menghafal Iya Nah, ini yang membuat orang akhirnya Daya berpikirnya itu gak berkembang Gitu Nah, disitu materi pembukaannya adalah bagaimana sih belajar yang efektif gitu Salah satunya adalah fokusnya bertumbuh gitu Jadi kalau ada informasi yang misalkan Belum paham, ya udah diterima dulu Jadikan database dulu gitu Jangan di-reject atau jangan di-skip gitu Jadi urut, kemudian memahaminya seperti apa Itu pembukaan di awal Oke Kemudian yang kedua itu tentang Apa sih kebenaran gitu Karena ini di luar sana masih banyak yang memperdebatkan Yang benar yang mana sih gitu Iya Karena kebenaran itu kan hanya sesuatu yang dianggap benar Dan kebenaran sejata itu ya nanti setelah kiamat gitu Jadi sekarang tidak usah memperdebatkan kebenaran Gitu Karena itu kebenaran yang dianggap benar versi orang yang menganggap Bisa jadi orang lain yang menganggap ini gak benar gitu Nah, ketika memperdebatkan itu hanya akan menjadi problem Iya Jadi setelah siap untuk menerima kebenaran Nah disitu juga saya jelaskan tentang SK kehidupan SK itu ibaratnya orang kerja itu kan dapat SK itu Betul, surat keputusan Surat keputusan Jadi kan Tuhan itu kan menciptakan manusia kan gak iseng Iya Kita awali dari situ dulu supaya kita itu sadar betul Iya ya saya itu diciptakan Maksud Tuhan iseng sih gak mungkin deh Atau saya ini gagal produknya Tuhan kan gak mungkin juga Iya iya Nah makanya dimulai dari situ dulu Sebenarnya anda ini diciptakan Untuk siapa? Untuk apa? Tujuannya menciptakan kan gak mungkin iseng Nah Menggali dari situ dulu Supaya nanti di materi-materi berikutnya sudah ada dasarnya Bahwa manusia itu ciptaannya Artinya gitu Dari segala makhluk Bahkan bumi becerita isinya dijadikan dulu Setelah itu baru manusia Nah ketika ini diciptakan itu SK nya ada Gitu Nah ketika setiap hari itu berpegang pada SK Itu derajatnya jadi tinggi Nah banyak orang itu lupa dengan SK nya itu loh Sehingga ketemu misalkan demi takut gitu Padahal manusia lebih tinggi Iya Atau masih ngejar uang Padahal uang itu diciptakan untuk Melayani manusia di SK nya itu loh Kuasailah bumi beserta isinya Kuasailah loh bukan kejar-kejarlah bumi beserta isinya gitu Artinya derajatnya manusia itu lebih tinggi daripada uang Betul Maka bodoh kalau manusia mengejar sesuatu yang terajatnya lebih rendah darinya Iya itu Jadi dari awal dikembalikan dulu ke SK nya itu Supaya paham Oh iya Nah itu tidak hanya cukup mengerti saja Oke Sepanjang hari terpancar Eh ketika nanti mau turun lagi Ingat lagi Oh iya saya ini tertinggi loh gitu Nah itu di SK kehidupan seperti itu Kemudian Nah bagaimana melakukan keterpisahan Apa itu Keterpisahan itu jadi ya Contoh nah ini pemilu lah itu Mau bilang pemilu ya itu Kan ada keterpisahan itu A dengan B Mana yang benar mana yang salah Kemudian kecenderungan hidup untuk lebih baik dari yang lain Dalam bahasa mutip mengalahkannya bukan lebih baik Tapi acuannya itu patokannya selalu orang lain Misalkan tetangga sudah mencapai apa Nah kita harus membuktikan Bahwa kita bisa lebih dan sebagainya Hidup masih untuk menyakiti yang lain Masih untuk Apa namanya Melukai atau memusuhi yang lain Nah melambut keterpisahan ini Artinya Wiawan ini Bahwa kita itu semuanya satu Oke Satu kesatuan Sehingga tidak perlu ada yang disakiti Tidak ada yang perlu Apanya direndahkan dan sebagainya gitu Oke Dan ketika seseorang tidak pernah merasa Menang Dia tidak akan pernah merasa kalah Oh Dalam hidupan gitu Nah kalau dia pernah merasa menang Satu saatnya akan merasa kalah Netral ya Om ya Ya Netral Lanjut Om Apalagi yang akan didapatkan teman-teman Peta kesadaran Oke Vibrasi Jadi disini saya menekankan lebih kepada Vibrasi ini sebagai faktor menggerak fakta Karena banyak teman-teman masih fokus pada fakta Termasuk di grup itu misalkan baru Sehari dua hari tiga hari atau minggu pertama Masih ada beberapa yang fokusnya masih di fakta Kalau saya tidak Harmonis dengan pasangan Bagaimana Kalau orang tua saya sering mengeluh bagaimana Mereka masih melihat faktanya Sehingga ketika mau mengubah fakta Kalau faktor penggeraknya tidak diberesin Ya ini tidak akan berubah gitu Misal berubah pun mudah kembali ke pola lama Nah faktor penggeraknya itu adalah Vibrasi 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 itu simpelnya apa? Getaran rasa Getaran rasa Oke Atau kesadaran Oke kesadaran ya Hidup berkesadaran sih kalau saya Vibrasi itu Kemudian berikutnya adalah Melampaui penderitaan Iya Karena ketika penderitaan ini tidak terlampaui Akhirnya mengerjakan sesuatu ke depan ini Memancarkan penderitaan terus Oke Gitu Jadi ketika seperti itu Maka ya akan didapat hanya penderitaan Maka dari itu Vibrasi force itu kan Penderitaan itu kan vibrasi force Iya Itu dilampaui Ya supaya tidak dominan di force Nah ketika sudah dominan di power Maka akan menarik peristiwa-peristiwa yang power Oke Tuh kemudian Membereskan belief system penggambat kelimpahan Nah ini program-program yang buruk-buruk ya Iya Yang berhubungan spesifik dengan kelimpahan Misalnya cari uang susah Masuk surga Orang kaya susah masuk surga Hisapnya lama Betul Tuh Terus ada banyak kok Macem-macem unik-unik gitu Jadi mereka masih kebingungan Ini benar nggak Tapi masih ada juga yang terjepek di fakta lagi Iya Kalau misalkan omset perusahaan saya mau nurun ini Bagaimana solusinya Sebentar Dengan ke fakta dulu Ke sisi yang lebih halus Bapak ada keyakinan apa yang muncul Terkait dengan keuangan Dengan adanya peristiwa itu Misalkan Oh ternyata usaha itu susah Usaha itu sering bangkrut Nah ini kan bangkrut ini kan mengambil kelimpahan Nah ini yang diberesin gitu loh Jadi bukan faktanya gitu Sekarang ekonomi saya sedang menurun Iya dengan menurunnya itu Ada keyakinan apa Oke Gitu loh Nah itu yang diberesin Nah setelah itu diberesin Di situ saya berikan belief system baru Sebagai pengganti Supaya ketika itu beres Sudah dilemahkan Diisi mas Sebagai penggantinya Misalkan setiap hari Lebih mudah Ajaib dan beruntung Keren segi Datang dari berbagai masyarakat penjuru Dengan cara ajaib mudah Dan menyenangkan Dan sebagainya Itu ada isiannya Setelah belief system lama Iya Dilemahkan Karena kalau ini tidak dilemahkan Dimasukin Mentah lagi Iya iya Mentah lagi kalah gitu Tapi mungkin teman-teman akan bertanya Sebenarnya Masuknya belief-belief yang negatif itu Sebenarnya Dengan cara apa sih om bingung? Ada 5 faktor Oke Yang pertama adalah Sumber informasi Sumber informasi Jadi teman-teman Hati-hati mengkonsumsi Sumber informasi Gitu ya Apalagi ini Masa-masa menjelang pemilu Itu semua informasi Arahnya Keterpisahan Permusuhan Dikotomi Dan sebagainya Kecemasan Kekawatiran itu Akan semakin meningkat Menjelangnya Nanti pemilu Jadi yang pertama Sumber informasi Yang kedua adalah Repetisi Repetisi Pengulangan Apa yang sering diulang-ulang Itu masuk bawah sadar Oke 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 Nah itu kan ada yang negatif Kalau positif Mbak apa pak Aku naik diwek bejo Iya Aku naik diwek Sehat Bejo Duit Nanti 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 Aku meskipun digodak polisi model biwek lolos Repetisi Repetisi Jadi Bahayanya orang itu Repetisinya kebalikan mas Aku tuh orangnya selalu gagal Ketika bisnis Direpetisi terus Ketemu orang cerita Ketemu orang cerita Ketemu orang cerita Jadi sumber yang kedua Masnya repetisi Yang ketiga lingkungan Lingkungan ini membentuk Siapa circle anda membentuk cara berpikir Mindset Membentuk beli sistem Punya orang deso itu gak bakal iso sugi Misalkan Lihat sekitarnya Gak ada yang kaya Misalkan seperti itu Terus yang Orang deso gak bakal iso sugi Misalkan lingkungannya Anak petani gak iso sugi Iya Jadi itu kan karena faktor lingkungan Circle Pergaulan itu juga Membentuk mindset Beli sistem Misalkan Sekarang itu Bisnis sudah gak ada yang pasti Mending kerja aja yang pasti Sharingnya sama karyawan Sudah itu Akhirnya apa? Oh iya kalau mau hasil pasti Ya kerja Nah seperti itu Terus kemudian Public figure Public figure Tokoh yang diidolakan Tokoh yang diidolakan Kayak Om Bimo ini Nah Omongan yang bereset Bahaya Iya Itu Jadi ketika sudah mengidolakan Seorang hati-hati Gitu Apalagi Kalau misalkan Ya tetap harus ada filter lah Oke 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 Karena Kenapa? Ya saya pun bukan manusia sempurna Bisa jadi ya kadang-kadang takilap Ada keleset Ada mungkin kepentingan apa Iya iya Saya tidak selalu bisa di posisi netral Oke oke Yang kelima adalah Hipnosis Hipnosis Iya Hipnosis itu bisa nantuk ke bawah saja Kalau ini disengaja ya Om ya? Iya Nah ini sebenarnya proses bypass Mas Karena supaya cepat Itu kalau dengan hipnosis itu lebih mudah Oh Karena hanya proses Menurunkan gelombang otak He he Alfa dan teta Habis itu Diberikan sukesci Itu kalau misalnya dilakukan di rumah sendiri Itu sebenarnya bisa atau enggak sih Om? Ada yang bisa ada yang enggak Mas Oh Itu Tapi di kelas komentar itu Saya yang terbaru ini Mas Karena ini kan saya Buat terbaru bisa tambahin materi lagi kan Sampai 21 Nah termasuk membereskan belief system ini Untuk Memberikan pengganti Itu Saya ajari bagaimana caranya di rumah Oke Oke Itu Nah kalau misalkan masih ada yang kesulitan Ya saya fasilitasi dengan kelas offline Ya Tapi kalau sudah berhasil Ya enggak usah ikut Ya enggak apa-apa Ya udah bagus gitu Oke Lanjut dong Itu ternyata Banyak yang bisa kok itu Iya Di rumah itu Kemudian berikutnya Hukum ketetapan semesta Hukum patahan semesta ini Powerful banget Mas Karena kalau itu memancar sepanjang hari Biar kehidupan kan tadi Masuk ke repetisi Masuk ke prasangka Tuhan mengutip prasangka hambanya Contoh Kita nih sebenarnya Dilayani semesta Itu Kertapannya itu Ya udara yang masuk Kita enggak perlu Mencari Ya Matahari yang muncul demi melayani Cahaya gitu loh Terus kemudian Macam-macam sampai air harus muncul dari tanah Untuk Memberikan kehidupan kepada saya Jadi konsep sebenarnya kita dilayani semesta Nah termasuk Uang yang masuk rekening Itu untuk melayani kita sebenarnya Nah kalau itu memancar Mas Abah Sepanjang hari Nah jadi ketetapannya itu ada sekitar 5 atau 6 gitu Ini hampir sama dengan servo semesta itu Ya Jadi semesta yang sudah bekerja untuk kita Betul Kalau itu direpetisi Mas Kalau itu diyakini sepanjang hari Kalau hanya sekedar nonton videonya Oh ketetapan semesta begini Ya selesai tidak jadi servo Servo semesta itu kan karena servo kecil yang diulang-ulang Sampai sini aja sebenarnya kalau teman-teman cerdas gitu ya Sudah bisa nangkep itu Ini sudah pisau yang luar biasa Untuk kubah nasib loh Serius itu Iya beneran Termasuk hukum semesta itu kan infiniti Tidak terbatas Tidak terbatas Tidak terbatas Tidak terbatas Tidak terbatas Tidak terbatas sih Ya diri sendiri Diri sendiri Apa mungkin saya bisa gitu Nah itu pun saya Saya berikan cara Supaya itu bisa memancar sepanjang hari Iya 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 Misalkan terbatas tadi ditulis Mas di cermin Biasanya orang kan sering ngaca ya Gitu sering ngaca Nah di cermin itu ditulis tuh Gomp ketetapan itu Sehingga ketika mau kemana ngaca Ingat Wah mancar lagi Mancar lagi Makanya banyak teman-teman tuh Tesimoni yang baru batin Sudah di layani Oh iya 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 Gitu Setiap live tiktok Om Bimo tuh Banyak fan nya ternyata ya Padahal ini sudah malem loh Om ya Ini keren banget ini ya Makasih ya gifnya teman-teman Nanti dipakai interaktir Om Bimo ya Oke Thank you teman-teman Iya Om lanjut Menarik sekali nih Ini baru-baru tujuh ya Iya baru tujuh Iya baru tujuh Iya udah 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 nanggep sih Om Yes istimewa ini Terus kemudian The power of passion Oke Ada yang mengatakan Present moment atau memang Banyak yang Hidup meditatif Setuju bahwa Present itu powernya gede Present itu kalau deskripsinya Om Bimo Ya menikmati setiap aktivitas Atau apa Pikiran di saat ini Oke saat ini di sini ya Saya di sini sekarang gitu ya Karena ketidakbahagiaan itu ketika lompat mas Dan berhubungan dengan negatif Sama nggak dengan fokus gitu Gimana Sama nggak dengan fokus Fokus tinggal fokus kemana Ya fokus ke masa lalu kan bisa Oh gitu Fokus ke masa depan bisa Oke oke Ya pikiran di saat ini berarti pikiran di saat ini Saat ini detik ini gitu loh Iya 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 Kalau di masa lalu kalau negatif Itu kan kecenderungannya muncul perasaan menyesal Perasaan bersalah Nah kalau memancar terus kan tarik apa nih mas Nari peristiwa-peristiwa yang serupa Nah kalau lompat ke depan yang negatif munculnya apa Kecemasan, kekhawatiran Iya 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 Tapi ketika dia hadir saat ini Present gitu ya Apa sih yang mau buat nggak bahagia Uang dompet masih terisi ya Bahkan sehat gitu Keluarga sehat gitu Gak ada Akhirnya ketika present ini Oh ternyata happiness Nah orang bisa melakukan karya-karya terbaik Ketika dia present moment Hmm Ini kalau Dalam kasanah keilmuan Jawa itu Tirakat pikiran dong Iya Itu nggak gampang dong Iya 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 Itu butuh jam terbang Itu sepilih Tetapi Makanya materi happy hockey ini Saya selalu ngulang-ulang Bahwa teman-teman tidak cukup Hanya tahu loh ya Iya 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 Tapi harus mengalami Iya 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 Ya kayak naik panggung aja Kalau nggak present itu kacau Hahaha Atau Mas Yedra misalkan ngajar gitu Iya Nggak present maksudnya kacau juga Oh iya om Jadi harus ada di saat itu Betul 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 Atau ngobrol suami istri Nggak present ya Mungkin masalah lu dalam masa depan Kacau belum ini Kadang pertengkaran itu Hanya sepele Karena nggak present Iya 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 Kamu kok nggak nyambung sih gitu Kadang bingung ya suaminya Kalau mau menceritakan semua beban Istri siap nggak Tapi kalau istri Kok suami nggak ngomong Apa sudah nggak cinta sama Belum Fisiknya di sini Jiwanya Kesadarannya Melalang buana Iya Sering jadi sumber masalah kayak gitu Iya Karena nggak present Jadi sepele Tetapi justru Kalau orang-orang yang berkesadaran tinggi Mas dia akan hati-hati Dengan hal sepele Oke Bahkan kecelakaan terjadi Karena nggak present Iya Karena nggak present Orang nggak bahagia Ya kan karyawan Saya dulu waktu karyawan itu Bahagianya apa? Dari Senin sampai satu Mikir kapan hari Minggu Oh iya betul 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 Begitu hari Minggu Besok udah Senin Mboknya menikmati Minggu ini loh Hahaha Iya kan Iya Pas kerja Pikirin kapan piknik Iya Pas piknik Pikirin kerjaan Yang konten kreator Arep-parep Kapan tanggal roligur Iya Hahaha Pas tanggal roligur Dinosep tuh Apa mana Dinosep tuh Gak lo ga apa ya Gak lo semua Gak lo semua Andang present aja gitu Jadi present itu powerful Iya Pokoknya kalau teman-teman sudah present Itu Bisa mengoptimalkan potensi terbaik diri Oke Menarik banget ini Om Bimo Aduh Ini semua digabungin gitu ya Iya Waduh Faktor-faktor penentu keberhasilan seorang dalam hidup Hiramu jadi satu gitu ya Ini baru udah apa nih Om ya Padahal disini ada 21 loh ya Iya Wow 21 Keren Yang kesembilan intuisi Yang kesembilan intuisi Sembilan intuisi Oke Ini saya belajar juga antara-tara besar Oke Saya belajar dengan guru spiritual gitu Saya juga mempraktekkan bahwa Oh iya ya Ketika saya mengikut intuisi itu ternyata Karena intuisi itu kok benar harus enak gitu loh Gak pernah meleset gitu loh Gak pernah meleset gitu loh Gak pernah meleset Intuisi itu kebenaran Jadi ketika saya harus mengambil keputusan bisnis apa Ketika saya harus membatalkan dengan siapa Ketika saya harus membatalkan dengan siapa Tepat semua Gitu loh Kayak kemarin ada yang nawarin Potensinya sampai 1M per hari Hmm Tapi ada beberapa pertemuan itu gak Thank you Akhirnya Ini harus dibatalkan gitu loh Nah ternyata salah di cek-cek Wah ternyata Ngeri juga nih kalau dilanjutin gitu loh Jadi ketika mengandalkan intuisi Ketika sudah beres masa lalunya Sudah beres dirinya Sudah ketetapan semesta dipancarkan Kan kadang pertanyaanya Terus ngapain Nah ngapain kemana ini kita gak ada intuisi Iya Petunjuknya ngapain gitu Nah kalau sudah Intens banget dengan intuisi Sering dapat intuisi ya Hidup palsu sudah luar biasa Hmm Terus berikutnya Cati diri Cati diri sama higher self ini Saya jadikan 2 video Karena kalau jadi satu kepanjangan Jadi cati diri ini lebih fokusnya Melepas diri yang palsu Karena banyak orang itu masih pakai topeng Masih menjadi diri-diri yang palsu Yang tadi kita bahas di awal Aku tuh orangnya Lupa Aku tuh selalu Kalau begini-begini Kayak tadi tuh ada yang cerita di grup Mas aku tuh orangnya Kalau mengerjakan sesuatu Selalu terburu-buru Kalau tak jeda Mesti lupa Mohon pencerahannya Ya lepaskan dirimu yang palsu Karena itu hasil dari pemrograman Ketika kita temukan orang Diceritakan lagi Aku tuh orangnya Begini loh Itu sebenarnya diri yang palsu Kalau negatif nggak apa-apa Kalau positif nggak apa-apa Kalau negatif Bahaya Nah diri palsu itu ada yang dari diri sendiri Ada yang dari orang lain Contoh misalkan anak kecil Di program orang tuanya Dia kalau nggak makan Kalau nggak pakai mie Nggak akan mau makan Ya seterusnya Harus ada mie untuk makan Karena Diri yang palsu tadi Jadi diri palsu itu Dari bentukan orang lain Sama dari diri sendiri Nah itu Dilepaskan Teman-teman saya ajarin Untuk melepaskan diri di rumah Bahkan kemarin testimoninya mas Perokok itu bisa lepas Perokok bisa lepas Iya Karena dia merasa Perokok Perokok ini adalah saya yang palsu Oh Bukan diri sebenarnya Ketika dia niatkan lepas mas Lepas Biasanya 3 jam nggak merokok itu Udah gatel Sudah 4 hari nggak merokok itu Baik-baik saya Jadi diri palsu ini bisa dilepaskan Iya Karena itu bentukan ya om ya Iya bentukan Bentukan Nah kemudian Setelah diri palsu dilepaskan Masuklah ke Hayarsal Jadi setelah yang negatif-negatif Dilepaskan Nah siapa yang mau pegang Kendali diri Nah Hayarsal itu siapa Karena rohnya yang ditiupkan Gitu Karena manusia itu kan Master bisnya Tuhan Nah Ketika roh yang ditiupkan itu Ada di dalam diri Menguasai diri Dari sisi keurusan Etik itu Tinggal laku Cara berpikir dan sebeginya Maka kehidupan sudah sesuai dengan kehendaknya Yang kehendaknya adalah sempurna Yang kehendaknya itu gak mungkin menghendaki orang itu Selalu celaka Miskin Apa seterus Nah jadi disitu setelah diri yang palsu dilepaskan Ada momen meditasi untuk bagaimana diri ini ikhlas Jadi disitu saya pandu lewat online Nanti teman-teman melakukan ini supaya ikhlas Dikendalikan oleh rohnya yang sudah ditiupkan Supaya lebih intens Supaya ketika ngelamun itu gak ngelamun yang lainnya Jadi ngobrol sama si higher self Gitu Itu yang higher self Terus kemudian The vibration of money Ya vibration of money ini Vibrasi tentang uang Karena banyak orang yang Vibrasinya sebenarnya menjaga jarak dengan kekayaan Jadi dia merasa tidak pantas dirinya untuk kaya Terus kemudian Misalkan melihat sesuatu Mempersepsikan Wah itu mahal Dengan mengatakan mahal kan berarti apa? Iya Dia jaga jarak dengan kekayaan dan kemakmuran Betul Misalkan ditraktir gitu ya Ini tandanya gini mas Orang-orang yang menjaga jarak dengan kekayaan Ketika ditraktir Menunya pasti yang biasa-biasa Atau ngikut Kalau mentalnya sudah kaya Best Menu apa? Yang favorit apa? Oh iya dong Yang recommended disini apakah? Iya Karena itu untuk diri gitu loh Harus yang terbaik Walaupun ditraktir orang Tapi karena mentalnya tidak menjaga jarak dengan kekayaan Ya sudah ditraktir Oke Yang recommended apa? Yang recommended apa? Yang paling maris apa? Tapi kalau tidak coba Usuh doang ikut aja lah Saya Om ada komentar om Baru praktek present Dan bilang uang mudah Suami langsung dapat panggilan kerja Nah Nanti teman-teman cerita aja Tanya-tanya aja Kita live malam ini Silahkan tanya-tanya Gifnya makin banyak Makin banyak rahasia yang akan kita bongkar Loh iya kaya tenan-tanya Aku kok belak-belakan nih Iya Belak-belakan Emang nggak ada yang saya tutupi Iya Kalau harus dipraktekan Walaupun Ilmu ditutup-tutupi Iya Kecuali yang butuh ketemu offline Dan memang itu harus hanu tuh Itu nggak bisa Silahkan Silahkan Om Mimo Lanjut om Ini alumni bed 9 om Bed 9 Alhamdulillah luar biasa Semua materi yang saya Nggak dapat di kelas manapun om Waduh Keren-keren Kak Makasih testimoninya ya Oke Lanjut om Mimo Oke Jadi setelah itu Dilengkapi dengan uang kekasih hati Uang kekasih hati Iya Jadi Kadang orang itu nggak dapat duit banyak Karena dia Nggak suka dengan uang Dia nggak suka sama uang Memperlakukan uangnya salah Misalkan Atau tidak menghargai Kekasih hati lagi Makasih Gitu Gitu kan Tak 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 Terus Yang ngerima gini Kok kamu cuman segini sih gitu Kira-kira kekasih hati itu gimana Gitu Gak bersyukur Gitu Gak ada pujian Betul Atau Dia belum datang Sudah direncanakan untuk pergi Gitu Dan ini banyak sekali Yang ternyata fokusnya disana Concretnya gimana tuh Oh nanti kalau aku dapat uang ini Mau tak belikan ini gitu Atau gimana Gitu belum datang Oke Gajian tanggal 25 Tapi tanggal 20 itu sudah membuat rencana untuk keluar kemana gitu loh Untuk bayar ini bayar itu Cicilan ini cicilan itu Untuk listrik sekolah anak Nah uang belum datang mas Mas kekasih belum datang Sudah direncanakan untuk pergi Iya Gimana kira-kira gitu Iya Nah itu Ada tekniknya bagaimana Kita ketika punya uang Itu ada sebagian yang diajak untuk bercinta Oh Jadi gak disuruh pergi Nah ketika nyuruh pergi Itu Ada perintah yang Tidak menyakiti uang gitu loh Oh Karena everything is energy Iya Jadi orang-orang yang di kesadaran tertentu Bahkan menganggap semua itu hidup gitu loh Oke siap Ya gitu Jadi uang ini juga Energi Juga Punya frekuensi Nah ketika frekuensinya selaras Ya dia datang lebih Juga Juga Juga